Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya di Dapur Malina Kali ini saya akan bikin tumis cumi asin pete cabai hijau ya teman-teman Sekarang kita lihat dulu ya bahan-bahannya Kalau misalkan kalian kurang jelas silahkan lihat ya di deskripsi Pertama-tama cumi kita rendam di air panas kira-kira kurang lebih 5 menit Lalu kita potong-potong seperti ini teman-teman Lalu kita cuci bersih buangin kotorannya Lalu seperti ini Cumi kita goreng Jangan terlalu lama ya teman-teman ya Nanti dia lot Sebentar aja Nantikan kompor seperti ini Iris bumbu-bumbu Pertama-tama bawang merah Bawang putih Lalu cabai rawit Cabai hijau nya Seperti ini Lalu kita iris-iris tomatnya Nah seperti ini ya teman-teman ya Kita taruh jeruk nipis Daun jeruk purut Lalu daun salam Seperti ini ya teman-teman Panaskan minyak Kalau kita tumis Bawang merah Bawang putih Cabai hijau Cabai rawitnya Daun salam Dan daun jeruk purut ya Kita campur jadi satu Lalu kita tumis-tumis Nah seperti ini ya teman-teman ya Kita aduk-aduk terus Kalau misalkan udah agak setengah mateng Kita masukkan petek Lalu kita aduk-aduk lagi Sampai kira-kira setengah mateng ya teman-teman ya Kemudian Kita Masukkan tomatnya Supaya agak basah ya teman-teman ya Kita aduk-aduk lagi Sampai mateng ya teman-teman ya Aung-sampai terus Nah ini mateng teman-teman Masukkan cumi yang tadi kita goreng Kita kecilin dulu apinya Kemudian kita Masukkan Kaldu bubuk Lalu Garam Garamnya sesuai selera ya teman-teman ya Kan cumi udah asin ya teman-teman ya Tes rasa aja Kemudian lada bubuk Aduk-aduk lagi Lalu kita masukkan kecap manis Kecap manisnya pengganti gula ya teman-teman ya Lalu kita aduk-aduk lagi Terakhir kita masukkan Nisen jadipis Lalu kita aduk-aduk Apinya kita besarin dulu sebentar Untuk memastikan bumbunya biar cair dan rata ya teman-teman ya Terus aduk terus Sampai bener-bener tercampur rata Bumbunya semua Kecap apa semua Biar Rata Wangi banget enaknya Tuh Udah mateng ya teman-teman ya Kita matikan api Lalu kita sajikan Nah ini dia udah mateng ya teman-teman Tuh Semoga suka ya Selamat mencoba resepnya di rumah Sampai jumpa 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 Sampai jumpa